saya carikan ini biasanya ada saya juga baru pulang dari Batam terus biasanya yang beli anak-anak yang macem-macem ya, dapetan itu orang tani kadang-kadang ngejamu ya, maksudnya maksudnya, maksudnya rasai-rasai, selama rasaku yang macem-macem dapetan itu orang tani, kadang-kadang ngejamu saya carikan ini biasanya ada saya juga baru pulang dari Batam ini kemarin terus biasanya yang beli anak-anak yang macem-macem dapetan itu orang tani, kadang-kadang ngejamu ya, maksudnya maksudnya, maksudnya rasai-rasai selama rasaku terus biasanya yang beli anak-anak yang macem-macem ya, maksudnya maksudnya rasai-rasai selama rasaku disini ya ini dari belakang baru ini 12 12 yang mencapai selama ini dari siang sampai dengan malam hari ini sanggup-bibbi kapal Adubumen melaksanakan operasi kegiatan penegakan perda terutama penegakan perda keempat tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentangan masyarakat terutama lagi adalah penegakan terkait kebumen yang zero minuman berakot Ini juga dalam rangka menjelang pilkada juga ya Bu ya? Ya tentu saja walaupun pilkada masih jauh tetapi kita harus memastikan bahwa kondisi masyarakat di Kabupaten Kebumen itu serantiasa kondusif apalagi dengan apabila ada minuman berakohol yang berada di masyarakat sangat memungkinkan membuat gangguan pada ketertiban umum maupun ketentangan masyarakat apalagi setelah tadi kita melakukan kooperasi dari pernyataan-pernyataan pendagangnya bahwa ada kala-kala penjualan miras itu meningkat salah satunya adalah ketika mau banyak orang mantu nah ini sekarang kalau istilahnya orang jahit bulan suruh masih belum banyak orang mantu tapi sebentar lagi berakhir nah itu penjualan akan meningkat hari ini ada tiga titik dan yang kita cita sekitar empat ratusan botol minuman berakohol baik yang memiliki merek ya ada mereknya yang tertentu atau yang merupakan apa istilahnya oplosan nah itu yang berbahaya juga bagi masyarakat karena kita tidak tahu kadar dari alkohol yang ada pada oplosan-oplosan itu ada penjual yang merupakan oknum ASN juga ya itu dari jadi pertama siapapun yang siapapun yang berjualan memang berkongkohol di kabupaten untuk pemain tentu saja akan kita takipkan apapun profesinya apalagi apabila itu menyambut ASN yang kita punya kode etik sendiri kita punya kewajiban dan larangan tersendiri itu pasti merupakan istilahnya kita malah prioritas untuk penegakannya jangan sampai kita yang diharapkan menjadi panutan di masyarakat malah menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat dan itu juga mencemarkan nama baik dari institusi maupun PNK pada umum terus langkah selanjutnya dilaporkan apa bagaimana kalau semua pelanggar perda tentu saja akan kita proses melalui proses persidangan sesuai dengan regulasi yang ada ada pun apabila ada ASN PNS yang terlibat nanti akan ada hukuman disiplin yang dikenakan sesuai dengan regulasi selamat menikmati terus biasanya yang yang baik anak-anak yang macam-macam ya sebetulnya orang tani kadang-kadang menjamu gitu ya masih 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 selamat selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton